Ibadah dan amalan-amalan itu hanya cabang daripada Tauhid Sekiranya Tauhid dan amal adalah pohon dan ranting Maka Tauhid adalah batang daripada pohon itu sendiri Yang mana ranting-rantingnya adalah amal Solat, zakat, puasa, umroh, haji Berbakti kepada orang tua membaca Al-Quran Menyantuni anak yatim Mendidikan masjid Berda'wah, beramar waruf naimungkar Semua itu adalah cabang-cabang daripada Tauhid Dan mustahil cabang-cabang itu ada Kalau seandainya batang daripada pohon itu sendiri tidak ada Tak akan mungkin ada cabang yang tidak Tergabung dan tumbuhnya di pohon Di batang daripada pohon itu sendiri Oleh karena itu Apapun amalan Apapun amalan yang tidak pakai Tauhid Maka amalan itu sama dengan tidak ada Amalan tersebut sama dengan tidak ada Karena tidak akan ada ranting dan dahan Kecuali ranting dan dahan yang menempel di pohon Di batang daripada sebuah pohon Dan itulah gambaran antara Tauhid dan amalan-amalan yang ada dalam alama Islam Maka ketika manusia merasa dia beramal Namun dia tidak memiliki Tauhid Dia jatuh kepada lawan daripada Tauhid yaitu syirik Sungguh amalan yang dia lakukan itu tak ada gunanya Tak ada artinya Na'udhu billahi Thumma na'udhu billahi min dharik